Dari rekaman video amatir, petugas mencoba mengejar kendaraan yang ditumpangi pelaku pengendara narkoba. Tempat di perlintasan kereta api desa Kedai Damar, kebun Pak Batu, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Berdagai, petugas mencoba menghadang pelaku. Namun pelaku masih sempat lolos dari hadangan petugas dan meluncur kencang nyaris menabrak warga yang ikut menghadang. Aksi pelaku terhenti setelah petugas menembak ban mobil bagian kanan hingga mobil pelaku menabrak mobil petugas dan tong sampah. Petugas langsung menyergap pelaku dan menggeledah dalam mobil ditemukan barang bukti narkoba sabu seberat 10 kg. Pelaku berinisial IRM mengaku sudah dua kali membawa sabu dari si Bolga dengan upah 7 juta rupiah per kilonya. Menurut petugas, pelaku merupakan jaringan Malaysia. Selanjutnya di dalam kendaraan tersebut, apaan saya ini tidak pakai satu-dua tas warna hitam dan isinya adalah sabu seberat 10 kg. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, I News melaporkan.